Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Citra Di video kali ini aku mau Shopee haul lagi Dan kali ini barang yang aku beli gak terlalu banyak Tapi mungkin ada temen-temen yang mencari barang-barang yang aku beli saat ini Dan membutuhkan referensi Dan ya kita langsung aja ke videonya Oke pertama aku beli dari couple dream.id Nah disini aku beli case handphone dan juga tempered glass Untuk case handphone-nya ini bahannya kayak transparan gitu softcase Dan dia ada motif kayak bunga dan outline-nya tuh warna gold Dan aku tuh suka banget sama model kayak gini Aku tuh nyari kayak bunga vintage gitu Yang outline-nya aja Sebenernya aku nemu tapi gak ada untuk tipe handphone aku Dan aku nemu dia Dan menurut aku ini lumayan bagus Kualitasnya waktu pas begitu datang tuh dia kayak dilapisin plastik lagi Jadi si motifnya gak akan kayak hilang gitu waktu pas di perjalanan Menurut aku ini kekurangannya Di bagian flashnya ini tuh masih ketutup gitu Agak ketutup Jadi kalau misalnya mau pakai flash Case-nya harus dibuka dulu Ini aku beli harganya Rp48.678 Dan menurut aku untuk harga segitu Dengan kualitas yang ininya flashnya ketutup Agak mengganggu juga sih Kalau misalnya kita lagi mau pakai flash harus buka-tutup gitu Tapi karena aku suka banget sama motifnya So yeah This is okay Next untuk tempered glass-nya Sebenernya biasa aja sih Kayak tempered glass pada umumnya Cuman emang dia ada kekurangannya juga Biasanya aku kalau beli tempered glass itu Kan ada tempered glass-nya of course Terus ada kayak tisu basa dan tisu keringnya Dan juga ada buat penghilang debunya Kayak stiker gitu Nah dia tuh gak ada sih stiker buat penghilang debunya By the way ini harganya Rp18.810 Tapi menurut aku karena dia gak terlalu komplit kayak yang biasa aku beli Jadi Ya oke lah Untuk harga Rp19.000 Next item aku juga beli case lagi Karena aku tuh waktu pas beli ini tuh kayak galau gitu loh Antara beli case yang tadi atau beli case yang ini Jadi yaudahlah sekalian aja gitu Buat ganti-ganti juga Tadaaa Oh my god So cute Ini aku Ini aku beli dari Honey.id dan harganya Rp35.000 Menurut aku ini karena lebih murah dari yang tadi Dan kualitasnya pun kayaknya lebih oke dari yang sebelumnya Ini lebih worth it dari yang tadi Dan dia juga lebih tebel Kayak lebih kokoh gitu sama bahannya soft case Ada pelindungnya gitu sih pinggir-pinggirnya kayak jadi pinggir-pinggirnya akan lebih tinggi gitu Daripada di bagian tengahnya Tempat flashnya emang sama sih Kurang rapih Tapi masih lebih rapih dia daripada yang sebelumnya Dan ini motifnya leopard gitu Leopardnya kayak Perpaduan hitam Orange Sama Coklat Walaupun gak semurah case-case handphone aku sebelumnya Tapi ini menurut aku worth it karena Si Materialnya dia kuat Kayaknya kalau misalnya handphone kita jatuh tuh gak akan langsung lecap gitu I love it Next item aku beli kacamata Ini dari Mr. Who Oke Biasanya Mr. Chuwise gak sih Dan ini dari Mr. Who Ini nama tokonya agak sulit Namanya Cenguo Cenguo.id Sorry aku baca karena ini sulit banget namanya Tapi jangan khawatir aku bakalan taruh linknya di description box Tada Aku beli dua item Oh dia dapet pembersih kacamatanya juga Oke pertama Aku beli yang ini dulu Kita buka yang ini dulu Tada Aku beli yang motif leopard Karena aku emang sedikit suka sama motif leopard Karena menurut aku gak solid gitu aja loh Kayak jadi ada motifnya gitu Ini harganya Rp20.200 Kayak gini Kalau aku pake Muka aku tuh kayak lumayan bulat gitu kan Jadi aku tuh emang lebih cocok pake kacamata yang kotak kayak gini Dan menurut aku ini bagus sih Dan ini kalau aku pake cahaya di sekitar aku jadi warna kuning gitu bukan yang hitam Untuk dari materialnya ini bagus menurut aku Dan kalau segi finishingnya emang gak terlalu rapi kayak asar gitu Tapi untuk harga Rp20.000 ini worth it banget sih menurut aku Kayak buat foto-foto doang Aku gak tau ini menahan UV atau enggak Tapi kayaknya enggak ya untuk harga Rp20.000 But I don't know I love it Aku juga masih beli di toko yang sama Dia kacamatanya kayak kacamata minimalis gitu Dan kayak kekinian banget Aku beli warna hitam grey gitu Harganya Rp20.000 Dan ini untuk materialnya sama Masih sama plastik Untuk finishingnya masih sama sih Gak terlalu rapi Tapi untuk harga segitu Ya lumayan oke lah ya Jadi kayak di belah sininya tuh kayak masih ada kayak goresan-goresan gitu Gak terlalu smooth Ini kayak gini kalau misalnya aku pakai Kayak millennial gitu kak sih Tapi kalau misalnya di gini Dia kayak agak gini ya Agak menukit gitu bagian pinggirnya Kalau yang tadi kan dia kayak agak lurus gini Kalau ini agak tinggi gitu Jadi kelihatan matanya tuh kayak swing gitu Kayak kid eye Oke untuk harga Rp20.000 ini worth it banget menurut aku Next item aku beli kayak kemeja gitu Dari NK Label Dan ini tuh dia bilang Merknya Mango I don't know Kayaknya kayak sisa ekspor gitu Tadaaa Ya beneran Kalau misalnya lihat dari merknya sih Ini Mango Dan aku beli yang size XL Karena aku pengen punya kemeja yang oversize Dan menurut aku ini Emang dia bukan model oversize Tapi karena aku pengen kemeja oversize Jadi aku pilih yang size XL Biar besar sekalian Ini bahannya oke Kayak satin Dan satinnya dia yang lemes gitu Kayak tuh Ini warnanya gading bukan putih Kayak broken white gitu Dan dia pasti harus pakai daleman lagi Karena agak sheer Kalau warna putih tuh emang rata-rata gitu sih Kayak berbayang Karena warnanya kan cerah Pertama dari detailsnya Di bagian atas ada kerahnya gitu Jadi kalau misalnya kita pakai crew neck Bisa memberikan detail gitu Terus bagian tangannya Dia ada dua kancing Aku sukanya Dia bannya tuh agak besar Jadi kalau misalnya Kita buka satu kancing di atasnya Dan kita lipat tuh kayak Ini memberikan details baru gitu Dan aku suka juga Dia ada pocket di bagian kiri Depan Untuk bagian bawahnya Dia ada belahan kecil gitu Bagian belakangnya lebih panjang Daripada bagian depan Oh iya by the way Aku kayaknya belum ngomong ya Ini harganya berapa Ini harganya cuma Rp70.000 dong Teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman mau Nanti bisa langsung klik aja Link di description box Oke Dan untuk harga Rp70.000 Menurut aku ini worth it banget Dan ini emang aku pilihnya yang oversize ya Kayak XL Jadi dia turun bahu Kalau misalnya teman-teman mau pilih yang fit Di badan teman-teman juga Bisa banget Ya Oke Next item Aku beli celana By the way Tada Ini aku beli dari Made by Luzon Ini dia celananya Dia itu Modelnya kayak wide leg gitu Jadi bagian bawahnya Lebih lebar Tapi bagian atasnya tuh Gak terlalu lebar Kayak bagian pakanya tuh Kayak Masih slim gitu Tapi bagian bawahnya agak lebar gini Dan ini tuh bahannya scuba 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 Cahitannya Dia rapi Bagian pinggangnya tuh dia full karet gini Ada kayak Cup nutnya Bagian sini Dan bagian belakang Kita coba langsung aja Kayak gini Kalau misalnya aku pakai Dia bagian pinggangnya Masih agak sedikit Kelonggaran di aku Tapi Gak terlalu longgar Terus dia emang Celananya tuh Modelnya wide leg Jadi bagian tinggulnya Dia gak terlalu besar Tapi bagian bawahnya tuh Kayak Ada space Buat kakinya gitu Dan buat aku Dia tuh enak banget Untuk dipakai Dan untuk celana ini Harganya gak nyampe Rp100.000 Cuman Rp97.000 Udah dapetin celana Dengan cuttingan yang enak Menurut aku Karakteristik bahan scuba Itu kan kayak Agak stretchy gitu kan Jadi ini Enak banget sih buat daily Kayak Bisa bergerak bebas Tapi sayangnya Dia celananya gak ada sakunya Jadi Kayak Untuk menyimpan handphone Atau benda-benda kecil Yang biasa kita Sakuin tuh Gak bisa Kayak gitu Tapi ya Sebenernya itu bisa diakalin Dengan kita membawa tas sih Celananya dia all size Tapi bisa melar Sampai 10 cm An gitu Untuk harga Di bawah Rp100.000 Ini worth it Banget guys Next ke item Yang terakhir Tada Aku beli ikat pinggang Ini dari Peptamins.id Dia harganya Rp42.300 Tada Bahannya emang bukan leather Kayak Synthetic leather gitu Tapi aku kurang suka gitu Bagian pinggiannya Kayak dikaretin Gini Kan dia pasti Kayak masuk ke Gaspernya gitu kan Takutnya kayak Kelupas-kelupas gitu loh Si karetnya Tapi Aku suka banget sama Gaspernya Kayak vintage banget gitu Gak sih Kayak Suka banget Kayak bentuknya tuh round Dan warnanya tuh gold Tapi goldnya tuh Gak yang main cerang banget Kayak gak terlalu terang banget gitu Goldnya Kayak masih ada Semu-semu tembaganya gitu Ini warnanya black Yang aku beli Bolongannya tuh Cuma selesini Dan aku Pakainya disini Jadi harus ngebolongin sendiri lagi Nanti But it's okay Ini Emang akunya aja yang kecil Dan aku suka Dia gak terlalu lebar juga Jadi masih muat Untuk ke celana Apapun kayaknya Jadi menurut aku Untuk harga ribuan Rp50.000 Lumayan worth it Sampai jumpa 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 selamat menikmati yup sekian video haul aku kali ini semoga teman-teman suka dan enjoy nontonnya makasih banyak udah ngeklik video ini dan nonton video ini sampai saat ini dan semoga bermanfaat juga and ya see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax